Intro Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan Sudara berbeda dengan format biasanya, khusus minggu Pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan Kita akan mengadakan PA bersama Dan sudara yang di rumah tidak hanya melalui Youtube Bisa juga melalui WA yang sudah dibagikan oleh anggota majelis gereja Dan bisa berinteraksi kita selain melalui Youtube chatting Juga bisa dengan WA Dan nanti akan saya langsung tanggapi Semoga program ini menjadi berkat buat ibu bapak dan sudara-sudara Dan saya pendeta Lukas Eko Sukocok Dari Padipoan Diakonia, Mitra Kinasek Siap untuk mendampingi sehingga program ini bermanfaat bagi kita Dan terpulang bagi kemuliaan nama Tuhan Mari kita siapkan dan kita sejenak berdoa Tuhan berkatilah PA Amin Baik, sudara-sudara Silahkan disimak di bahan PA di WA yang sudah disiapkan Dan mari kita bersama membaca terlebih dulu Markus Pasal 4 Injil Markus Pasal 4 Ayat 35 sampai dengan 41 Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 Yang demikian firman Tuhan Pada hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka Dalam perahu di mana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Lalu mengamuklah Tuhan yang sangat dahsyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di puritan Di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Ia pun bangun Menghardik angin itu dan berkata Kepada danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu meredah Dan danau itu menjadi Teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa Kamu begitu takut Mengapa kamu Tidak percaya Maka Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa Gerangan orang ini Sehingga angin dan danau pun Taat Kepadanya Markus Pasal 4 Ayat 35 Sampai dengan 41 Sudara yang terkasih Di dalam Tuhan Saya mulai dengan pembahasan yang pertama Seperti yang sudah dikirimkan di WA ya Saya beri judul Kisah di tengah Pandemi Sudara Manusia Seringkali Membanggakan Apa saja yang Dipunyainya Seperti Kekayaan Kepandean Jabatan Dan semua saja Yang dimilikinya Entah sadar atau tidak Seringkali Itu yang dibanggakan Padahal Secara hakiki Itu semua Hanyalah Titipan Tuhan Karunia Tuhan Biasanya Sudara Jika dalam kondisi terpuruh Ya Seperti sekarang ini Banyak masalah Atau Dirundung malapetaka Barulah Ingat Bahwa manusia Ternyata Penuh dengan segala Keterbatasan Dan Kelemahan Termasuk Saya dan Sudara Bukankah Begitu Kalau sudah punya banyak masalah Malapetaka Persoalan Barulah kita ingat Ternyata aku ringgih Ternyata aku lemah Manusia Diketemukan Untuk varian delta Yang penularannya Sangat Cepat Ketimbang yang Sebelumnya Kita lalu sadar Oh kita memang Penuh Ke Lemahan Ketika pandemi Merebak Ke penjuru dunia Dan tidak Juga hilang Bahkan Banyak orang yang Meninggal Dunia Kita sadar Kita lemah Dan kita pun Merenungkan Tuhan Mengapa ini terjadi Tuhan Mengapa Kau biarkan kami Mengalami pandemi ini Apakah engkau meruka Apakah ini sebuah Hukuman Tuhan Kutubkan Tuhan Hikmah apa Yang harus kami ambil Di balik Kengerian ini Itu Poin Pertama Sudara Yang sekarang Dirasakan Oleh banyak Orang Saya tinggal Di Sugiyono Sorry Di Sugiriman Sebelas Dan Di pinggir jalan itu Sudara Itu Biasanya Tidak Seperti Ini Tapi sekarang Sudah mulai naik Meningkat Yaitu Suara Anggulan Dan Mobil jenazah Itu Tandanya Apa Tandanya Pandemi Memang Belum berakhir Padahal kemarin Sempat meredah Sekarang Mulai naik lagi Kisah Di tengah Pandemi Tuhan Mengapa Kau biarkan Tuhan Mengapa Apa Tuhan Murka Apa ini Kutukan Apa ini Hukuman Kita masuk Pada Poin Kedua Kisah Injil Markus 4 35 Sampai 41 Kalau tadi Kisah Di masa pandemi Ini kisah Injil Markus Ada Poin-poin Yang penting Dan Menarik Sudah kita Baca Ayat-ayat Tadi Maka Saya ajak Untuk langsung Ke poin Ketiga Refleksi Atas Markus 4 Ayat 35 Sampai 41 Refleksi Direfleksikan Refleksi Memantul Ibaratnya kita berdiri Di depan cermin Lalu kita lihat Oh ada yang Kurang beres Nah kita Berefleksi Artinya Melihat diri sendiri Lalu cerminnya Adalah firman Tuhan Maka yang penting Kalau PA Sudara Itu refleksi Artinya melihat diri sendiri Bukan melihat orang lain Lalu memakai ayat Itu berarti Sudara kita Sudari itu Sudara ini Oh enggak Sudara itu Bukan PA Kalau PA itu refleksi Itu pasti diri sendiri Bukan Bukan lalu Menemukan ayat ini Untuk mengukul orang lain Enggak 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 begitu Yang betul Enggak begitu Ya Mari kita Lihat Refleksi Refleksi ya Sudara Yang pertama Bahwa para murid Dengan Beberapa Buah perahu Melakukan pelayaran Bersama Yesus Dan itu dilakukan Atas perintahnya Itu Poin pertama Jadi murid-murid itu Tidak Tidak sedang mancing Tidak sedang mencari ikan Mereka itu sedang melakukan Perintah Yesus Yuk kita pergi Bertolak Keseberang Mengabarkan injil Keseberang sana Itu poin pertama Melakukan perintah Tuhan Tapi ternyata Ada masalah Melakukan perintah Tuhan Tapi ternyata Ada ancaman Yang hampir saja Membunuh mereka Kalau perahu Yang tenggelak Nah Yang Berikutnya Yang kedua Sudara Tadi ayat 35 Sekarang kita masuk Pada ayat 36 Markus 4 Oke Bawa para murid Bersama Yesus Perahu Tidak satu Tapi tidak satu Bersama Yesus Yang lain ngikutin Karena banyak orang Para murid bersama Yesus Bahkan dalam satu perahu Ketika bencana itu datang Tuhan yang mengerikan Lalu akibatnya Gelombangnya tinggi Dan itu mengancam mereka Sedara Perahunya Kemasukan air Dan kalau itu Terus menerus Begitu ya Kita sudah tahu Ya nanti lama-lama Akan tenggelam Toh perahu itu Gitu Dan Ini terjadi Ketika Mereka Bersama Yesus Ini Menarik Ternyata Ketika bersama Yesus Tidak berarti Tanpa masalah Meskipun Murid-murid Yesus Bersama Yesus Dalam satu perahu Ada juga masalah Itu poin Kedua Poin ketiga Setelah lihat Ayat yang berikutnya 38 Ketika Murid-murid Yesus Dilanda bencana Dan mengalami ketakutan Dan kebingungan Tuhan Yesus Diam saja Dikatakan disitu malah Tetidur di buritan Ya Dan Para murid-murid Bingung Lalu mereka Mendatang Yesus Dan Membangunkan Yesus Sambil protes Guru Engkau membiarkan Kalau kami ini Kita ini Akan binasa Sambil protes Membangunkan Yesus Ini Menarik Poin ketiga Ya Poin ketiga Mereka punya kesulitan Datang kepada Yesus Poin kedua Mereka bersama Yesus Tapi punya masalah Poin punya masalah Poin pertama Mereka melakukan Kehendak Yesus Tapi Menghadapi masalah Nantinya Baik Kita Teruskan Untuk Yang Poin Yang berikutnya Yaitu Pada Poin yang keempat Hanya tiga sembilan Bapak Yesus Bertindak Pada waktu yang tepat Ia menghadik Tovan Dan danau itu Menjadi Terduk kembali Dan perahu-perahu itu Tidak jadi Tenggelam Menarik Yaitu Tuhan Yesus Bertindak Pada saat Yang Tepat Tindakan Tuhan itu Tepat Setepat-tepatnya Bukan cepat Tapi tepat Ini Menarik sekali Baik Poin yang Terakhir Terakhir Pada poin Kelima Bapak peristiwa Yesus Meneduhkan Pantapan Tuhan Adalah realitas Bahwa Yesus itu Bukan Nabi Biasa Sudah tahu Banyak Nabi Mereka Dikaruniai juga Tapi siapa Nabi yang 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 Bisa menyamai Yesus Tidak ada Yesus Mengusir setan Ada orang yang Yang Pendaraan Berpuluh tahun Ada orang yang Mati Makan Ada orang yang Sedang lapar Lalu Dengan Menjijatnya Ada Lima roti Dan dua ikan Dan Mereka makan Sampai kenyang Bahkan Bahkan Sisa Ya bahkan Yang lebih hebat Tidak seperti Nabi-Nabi Yang mati Yang mati Yang meninggal Yang meninggal Tapi Yesus itu Hidup kembali Siapa Yang menyamai Yesus Tidak ada Yesus bukan Sekedar Nabi Entah dilabelin Nabi besarlah Nabi kecil Tidak Yesus bukan Sekedar Nabi Dia lebih Lebih dari itu Dia adalah Mesias Mesias Juru selamat Nah Sejarah Itu Poin yang Menarik Lalu Pada Refleksi Yang Kelima ini Banyak Pertanyaannya mereka Siapakah Orang ini Sampai Sampai Tovan Dan Bade pun Kok Manut Sama dia Tunduk pada Perintahnya Kalau Nabi Biasa Mana mungkin Nabi Manusia Biasa Mana mungkin Nah ini Luar biasa Siapa Siapa ini Siapa ini Ini bukan Sekedar Nabi Mencaman Masalah Masalah yang Yang ketiga Ketika Ketika Nabi Berikan Berikan Pilih Pilih Lalu Kemukakan Alasannya Mengapa Memilih Poin itu Saya ulangi Dari 5 Poin itu Ya Ini 5 Poin itu Ya Pilih 1 Poin Dan Kemukakan Apa Alasannya Alasannya Apa Mengapa Memilih Poin itu Oke Nah yang terakhir Ini Tidak wajib sih Yang terakhir Adalah Tapi ini penting Coba Hal apa Yang ibu bapak Bisa Ambil Hikmahnya Dari bacaan Dalam PA Pemahaman Alkitab hari ini Hal apa Yang bisa Diambil Hikmahnya Dari PA Kali ini Oke Saya tunggu Dan silahkan Ibu bapak Untuk mencermati Dari 5 Poin Pilih Salah satu Alasannya Apa Kemudian Tambahannya Adalah Hikmah Apa Yang bapak Ibu bisa Ambil Sudah-sudah Bisa Ambil Dari PA Kali ini Dari Markus 4 Yang tadi Kita baca Mari kita Cermati Hal ini Dan Semoga Tuhan Memberkati Kita Sudah-sudah Sudah-sudah Yang terkasih Silahkan Dikerjakan Ditulis Di chatting Untuk yang Youtube Atau DWA Yang tadi Nomor sudah Saya sebutkan Pilih Salah satu Dan kenapa Kemudian Yang kedua Hikmah Apa Yang bisa Kita Ambil Baik Sudah Saya Menunggu Proses ini Dan ini Nanti akan Lebih kita Lakukan Terutama Untuk kita Saling Menanggapi Dan Jika ada Saran Dan usul Bisa juga Disampaikan Tapi memang Ini Langkah awal Selain RHI Renungan Hari ini Setiap hari Saya punya Kerinduan Setiap minggu Kita pakai Untuk PA Dan Kita Tingkatkan Nanti kualitasnya Baik Semoga Tuhan berkati Mari kita Tanggapi Bersama-sama Saya akan Tutup Untuk Tayangan video Tetapi PA-nya Belum selesai Dan kita Masih terus Lakukan Mari kita Berkat Tuhan Terpidun Tuhan terima kasih Berkatilah Supaya kami Mampu Untuk Mendalami Firmanmu Apa yang Menarik Dari PA Kali ini Dan Mengapa Demikian Dan Implikasi Apa Yang harus kami Lakukan Sebagai Orang Beriman Tuhan Tolonglah kami Berkati Ambamu Baik untuk Program RHI Pun Untuk Program Khusus PA Setiap Minggu Tuhan Menyertai Haleluya Amen Mari Sedara Saya tunggu Tanggapan Sedara Dan Ingat Setiap Hari Ada RHI Dan Khusus Minggu Jam 8 Malam Kita Bikin PA Tuhan Berkati Shalom Sampai 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 Sampai